Kata Hanzala bin Abi Rabi, suatu ketika saya berjumpa dengan Abu Bakar. Fakala kaifa anta ya Hanzala tu? Bertanya Abu Bakar, wahai Hanzala bagaimana keadaanmu? Ya Hanzala, bagaimana keadaanmu? Wahai Hanzala, fakultu nafaka Hanzala. Tiba-tiba Hanzala berkata, munafik Hanzala. Jawa sekalian yang sama berbahagia. Kala subhana subhanallah matakumu. Maka Abu Bakar dengan perasaan heran. Kenapa engkau berkata seperti itu? Kamu kan salah satu penulis wahyu. Kok bisa mengatakan, saya munafik. Hanzala munafik. Ada apa gerangan kalau anda merasa diri anda munafik? Kala Nakulu inda Rasulullah SAW yuzakiruna biljannati walnari. Ka'anna rakyainin. Faizah harajna inda Rasulullah SAW. Afasna al-azwaja wal-aulada. Wad-da'at nasina kasira. Ketika kita berada di samping Rasulullah. Mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Maka seolah-olah kita melihat neraka nyata di mata kita. Kalau kita mendengar nasihat Rasulullah di sampingnya Rasulullah. Dia menggambarkan surga. Seolah-olah bidadari nampak di mata kita. Tapi apa yang terjadi kata Hanzala. Ketika kami meninggalkan Rasulullah. Tidak berdampingan lagi dengan Rasulullah. Kita bertemu dengan anak dan istri. Kita sibuk dengan pekerjaan. Urusan-urusan dunia. Kita lupa tentang neraka yang nyata tadi di depan kita. Maka seolah-olah saya merasa diri saya munafik. Kata Hanzala. Apa kata Abu Bakar radiyallahu alaihi. Wawallahi inna lalaka mislah hadha. Demi Allah kami juga mendapati apa yang kamu rasakan. Kau kukimasi gie mengkalingaki carama. Ada orang meninggal kita hadir di sana. Tak ziyah tahlilan. Sadar ki. Mati tau. Nggak tau eh. Setelah kita pulang pergi ke kebun. Yang lupai. Seolah-olah kita ingin hidup selamanya. Kita pergi silaturahmi di acara tetangga. Alhamdulillah kita bersilaturahmi. Kita bercerita tentang apa saja. Saya juga merasakan apa yang anda rasakan. Apakah itu sifat munafik? Maka keduanya datang menemui Rasulullah. Karena ini persoalan apa yang anda rasakan. Dan kita rasakan. Bahkan sahabat sekelas Abu Bakar. Merasakan hal yang salah. Maka setelah diceritakan. Apa kata Nabi? Kata Nabi. Kepada Abu Bakar dan Hamzala. Beliau berkata. Kalau kamu selantiasa berzikir terus-menerus. Tidak pernah lepas ingatanmu kepada Allah SWT. Satu detik pun tidak pernah lupa kepada Allah sepanjang waktu. Maka malaikat akan turun menjumpaimu. Menyelanimu. Kamu sudah sekelas malaikat. Di jalan kamu bersamalah malaikat. Bahkan di tempat tidurmu. Kamu bersama malaikat. Karena yang tidak pernah lalai dengan perintah Allah. Hanya malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak pernah durhaka sama sekali kepada Allah. Sebenarnya iblis adalah makhluk yang tidak pernah benar. Salah terus-menerus. Manusia diciptakan. Kadang lupa. Kadang sadar. Selamat kemati.